Indonesia Electric Motor Show 2019 menjadi ajang pameran bermotor listrik pertama di Indonesia yang digelar dengan tema Electric Vehicle for Smart Transportation. Ajang pameran dan seminar ini resmi dibuka oleh sejumlah toko penting mulai dari Kepala BPPT hingga Kepala Staff Kepresidenan yaitu Muldoko di Balai Kartini, Jakarta pagi tadi. Kepala BPPT Hamriza menyampaikan bahwa IEMS 2019 mempunyai misi untuk mengunggah kesadaran masyarakat terkait penggunaan kendaraan ramah lingkungan yang sudah sepatutnya mendapat tempat di kehidupan. Di mana misi tersebut ingin dicapai melalui penyungguhan seminar sharing knowledge mengenai kendaraan listrik secara lebih mendalam oleh para stakeholder, pakar, akademisi dan pelaku industri kendaraan listrik. Pengenalan produk kendaraan listrik ini sendiri dilakukan oleh 45 ekshibitor yang diantaranya ada gesit sebagai produk Indonesia. Tidak hanya tentang pameran dan pengenalan produk, melainkan acara ini juga menjadi pencapaian dalam memenuhi garis finis dari perjalanan tim Jambore Rally Mobil Listrik ITS. Jambore tersebut merupakan rally kendaraan listrik melewati jalur selatan sejauh 800 km dari Surabaya menuju Jakarta yang dimulai pada 28 Agustus 2019 lalu. Kita berikan tepuk tangan yang beri ya. Dengan ini kita resmikan Indonesia.